Halo semua, Belainkan Kartun bakal ngasih tau tips dan saran kalau Jazz Survivor habis perang. Kemungkinan besar? 5 hal ini bakal terjadi. Jadi, persiapkan dirimu untuk video ini. Mudah-mudahan video ini menjadi manfaat bagi Anda. Perang dunia ketiga, apakah perang antar negara nuklir dengan menggunakan nuklir tentunya? Apakah perang rudal diantara perang rudal atau negara yang merahkan tentara? Mungkin nanti dunia akan berubah seperti tidak Anda kenali sebelumnya. Nek, tips saran yang tersebut. Hal pertama, mempunyai makanan yang cukup. Mungkin setelah perang, nanti suplai makanan akan berkurang. Anda harus bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras tersebut. Tidak ada makanan yang enak. Mungkin Anda hanya akan memakan makanan instan. Bila terluka, cari tenaga medis. Memang susah mencari pertolongan pertama bila Anda terluka. Apalagi rumah sakit. Tenaga medis mungkin sudah pada mencari kemana-mana. Atau mungkin akan ada pertolongan yang membantu Anda. Jendari pertempuran. Konflik-konflik kecil masih akan terus berlangsung walaupun perang selesai. Kencatan senyata yang dilakukan bukan berarti tidak ada perang selesai. Mereka mungkin akan mengklaim wilayahnya masuk. Jaga barang bawaan. Anda membawa bekal yang banyak atau harta yang cukup berharga bagi Anda sendiri. Jangan sampai orang yang harusnya ditangkap menjarah barang-barang penting Anda. Ya, bisa jadi terperampok maling penjalan. Gunakan perlengkapan perlindungan. So, habis perang mungkin Anda akan memerlukan beberapa perlindungan seperti masker untuk melindungi perapasan Anda wajah. Atau rumpian di peluru untuk melindungi badan. Atau mengikuti orang-orang. Maka jaket yang tebal, mungkin susana, dingin atau panas. Mencari barang berharga. Setelah Anda kehilangan barang berharga milik Anda, Anda harus menemukan yang lain. Dari renung Tuhan mungkin, ya cari saja ada yang bisa dimanfaatkan atau tidak. Mungkin itu berguna untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.